Lihat ya, karena ekosistem sudah terbentuk, jadi lumutnya juga sudah hitam, bagus banget. Awalnya dulu saya sempat, apa ya, kok butek kok ini ternyata saya yang kurang paham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Channel yang mengulas serba-serbikan koi di Indonesia. Hari ini hari spesial bagi saya ya, karena hari ini masih bisa membuat video-video untuk kalian semuanya. Hari ini saya berada di kota Porong, bersama Um Trisno, Sang Master Kolam Koi. Dan sahabat baru kita di dunia perkoyan, Miss Elo. Gimana kabarnya, Miss Elo? Ya, Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Terus kabarnya ikannya gimana? Ikannya luar biasa sehat. Sehat sekali. Terus Um Trisno, gimana ini? Hari ini tumben kok lagi santai? Ya, ya kebetulan kan kita besok mau pergi ke Jawa Tengah. Eh, mau... Jawa Tengah bersama pekerjaan Pak Roni, gimana? Pekalongan. Pekalongan, untuk setting media ya. Setting media filter, lalu ke Jakarta. Dan kebetulan hari ini kan kita pasti siap-siap. Dan kebetulan beliau mau diajak nobel di depan kami. Kan selama ini ngumpet. Oh, ngumpet. Bukan ngumpet Pak Trisno, lagi menikmati keindahan ikan koi. Ya, betul. Lihat prosesnya. Betul sekali. Jadi, teman-teman di rumah, perlu Anda ketahui bahwa kolamnya Miss Elo ini dikerjakan oleh Pak Trisno ya. Betul sekali. Ini sudah running berapa bulan? Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, betul sekali. Kemarin kita rencana waktu pertama jadi, kita mau ke sini, kita mau review, ternyata nggak ada waktu ya. Betul, betul. Akhirnya kita hari ini 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun akhirnya. Untuk kualitas air gimana? Seperti yang bisa dilihat ya, karena ekosistem sudah terbentuk, jadi lumutnya juga sudah hitam, bagus banget. Awalnya dulu, saya sempat, apa ya, kok buteg kok ini ternyata saya yang kurang paham. Begitu lumutnya terbentuk, dan seperti ini hasilnya, kita nggak pernah nguras-nguras, nggak pernah beresin, karena saya juga sibuk. Iya, 2 tahun saya hanya sekitar 4-5 kalian aja. Untuk backwash? Iya, backwash. Itu bukan di sininya, tapi di chambernya. Di chambernya. Betul sekali. Jadi kolam ini kelihatannya memang nggak ada chambernya ya guys. Jadi nggak ada, disitu hanya waterfall, terus chambernya terpisah. Nah, chambernya jadi sana. Ini untuk Pak Trisno ini, pertanyaan Pak Trisno, ini chambernya berapa persen? Kalau chamber bisa 40, tapi awalnya tetap ada proses. Kalau bicara capek, kan memang ngaduti perempuan capek. Uuuuh, capek. Capek kan, kolam kan pasti ya, namanya perempuan kan kagak nggak tahu proses lumut hijau. Betul, betul sekali. Setelah beberapa bulan running, akhirnya ya seperti ini. Jadi apa yang kita edukasi, itu terjauh. Terus ini ke Miss Elo ya. Iya. Ini sebenarnya ini yang hobi koi. Pertama kali ini bapaknya atau? Sebenarnya nggak ada sih. Awalnya kita bikin ini itu karena anak saya suka ikan. Gitu. Dari situ muncullah niat gimana kalau misalnya rumah ini dikasih kolam ikan gitu. Akhirnya ya finally terjadilah. Karena si Bontok suka sama ikan. Jadi muncullah ini. Terus si Bapak juga hobi ya, sama tanaman, sama yang alam lah. Jadi kok ya nyambung ya. Jadi oke, jadinya seperti inilah. Jadi menghubungi Om Trisno. Menghubungi Om Trisno, betul sekali. Karena dia pakarnya ikan gitu ya. Pakarnya pembuat kolam ikan. Iya, dokter kolam. Iya, karena saya punya pengalaman di kolam di belakang juga kayak gitu. Bocor mulu, bocor mulu. Oh berarti sudah pernah bikin kolam? Pernah, betul sekali. Jadi ini sudah yang kedua? Iya, yang kedua tapi nggak segede gini ya. Dan bocor-bocor terus hubungi saja pakarnya dah. Terus untuk Pak Trisno gimana dulu prosesnya waktu pembuatan ini? Banyak permintaan, terus ide modelnya itu dari siapa? Cuma waktu itu, risai lo ini apa kata Pak Trisno? Oh gitu. Tapi exterior tetep. Kayak. Betul sekali. Kalau untuk detail pembuatannya, saya serangkan pada pakarnya. Tapi kalau untuk exteriornya, apanya, biasan apanya, batunya gitu ya. Kalau tanaman. Bapak. Bapak. Oh Bapak. 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 Jadi, untuk teknis Pak Trisno. Ini kolam ini, berapa kubik ini? Lupa. Lupa ya. Cuma ganggal ya ini ya? Satu meteran. Satu meteran. Bawahnya ini ada sumur. Oh sumur. Iya. Jadi sumur. Dan masih hidup. Masih dipakai sampai sekarang. Di pake hingga detik ini. Oh gitu. Itu kan pakek ini Pak Trisno. Nah ini. Oh ini apa ini? Ini. Lupa ventilasi untuk sumur. Oh untuk sumur. Kalau misalnya nanti mau ngurah sumur, selangnya lewat sini. Oh gitu. Terus untuk BD1 ya? BD1, skimmer satuin setengah. Ada dua. Terus. Untuk model apa namanya? Sistem sirkulasinya. Ini chambernya lebih. Lebih atas. Lebih atas. Lebih atas. Kembali lagi. Apa ya? Ngurah sih biar stop keras. Maka nih. Sistem kurahnya sudah dibuat semudah mungkin. Tapi tetep aja. Namain mahmat. Oh gak mau. Gak mau. Gak mau. Kolam ya. Kolam ya. Gak mau. Kolam ya. Hahaha. Ya us gitu. Jadi kajian tambah air dibuka stop kerani toh. Oh gitu. Jadi simpel dan mudah ya kita juga gak kerepotan. Jadi tujuannya chamber terpisah. Dan dibuat lebih tinggi dari kolam. Tujuannya backwashnya lebih mudah. Sistemnya pakai gaya gravitasi. Gak pakai pompa. Pompa-nya misi ke cek. Terus kalau menurut saya sih. Menurut saya sih kolam. Chamber lebih tinggi dari kolam itu. Ada kelebihannya. Jadi kelebihannya nanti kalau kita karantina. Seumpama ya. Ya jangan sampai. Ikan ini ada yang trouble. Dan botol di karantina disini. Ini airnya bisa maksimal turun ya Pak Kesniah. Dan sirkulasi bisa tetap jalan. Nah itu keuntungannya disitu. Tapi kalau chambernya sejajar. Ya atau lebih rendah. Itu gak bisa. Ini gak bisa turun. Jadi gak bisa dibuat karantina disini. Jadi memang kita kan kalau ngesin sistem kolam. Itu lihat customernya. Customernya mau repot apa enggak. Makanya itu percayakan sama Chris Ngo. Terus ini medianya Pak Tris. Kalau melihat airnya ya sudah tidak diragukan ya. Pasti airnya sudah begini ini. Bisa dilihat. Jernih dan sehat. Bahkan ini sudah tumbuh ikan-ikan gatul di Kali. Sudah banyak sekali. Ternyata ini juga memelihara ikan gatul Pak Tris. Ternyata ini anaknya misalnya loh ikan pergi. Jalan-jalan. Kalau gak salah di sungai mana itu. Ternyata ini ikan. Ternyata ini dari Kali di Jembrung-Jembrung sini. Dia sempat ada efeknya. Tapi ya pada waktu itu saya suruh sebar garam ya. Ya. Sebar garam aja. Tapi sejauh ini sofa-sobur. Ya gak ada pengaruh di ikan-ikan yang lain. Kembali ke media filter. Masih pakai yang alami. Alami. Kita pakai seperti biasa batu apung. Batu apung, oyster, sama jaring nelayan. Jadi gak pakai yang mahal-mahal ya. Gak pakai. Ya kalau ya itu kebutuhan sih ya. Tapi kalau selagi yang murah bisa. Kenapa? Dengan kualitas yang sama. Kualitas yang sama. Dengan bahan-bahan itu aja. Saya sudah dipermudah. Ya. Kalau itu harus bersihin sering-sering. Jadi intinya. Untuk pembersihan backwash mudah ya. Mudah sekali. Sangat mudah. Jadi. Tinggal buka tutup lagi. Ya itulah. Teman-teman di rumah ya. Khususnya untuk penghobi ikan koi pemula. Kalau mau bikin kolam. Langkah pertama adalah perencanaan. Jadi rencanakan kolam yang akan Anda buat itu seperti apa. Kalau Anda gak mau repot. Ya. Kalau gak mau repot. Ya harus langsung telpon ahlinya. Tapi kalau mau repot. Kalau mau repot. Bisa kontak kita ya. Karena kita juga menyediakan desain dan buku gambar kerja. Jadi kita itu sudah menyediakan buku kerja. Jadi misalnya gak pakai jasanya Pak Trisno. Pak Trisno ini kan luar biasa sibuknya. Ya kan. Nemu dia. Kita itu nemui dia itu. Kayak mau nemui menteri. Harus janjian dulu. Jadi kalau teman-teman menghubungi Pak Trisno. Itu antrinya itu sudah 6 bulanan. Betul. Nah. Jadi inginnya panjang. Panjang. Jadi kalau gak mau itu punya tukang kepercayaan ya. Jadi order aja buku kerja ke kita. Kita bikinkan buku kerja kurang lebih dari 35 halaman. Mulai dari fondasi sampai finishing. Penataan media semuanya ada semuanya. Tinggal di print. Kasihkan Pak Tukang. Nah. Nanti kita kalau dibutuhkan untuk supervisi kita bisa datang. Waktu pemipaan. Waktu penataan media. Itu kita bisa datang. Jadi lebih mempermudahlah untuk penghubungi. Jadi kalau gak ada apa ya. Perencanaan dulu. Yaitu banyak sekali contoh ya. Banyak sekali penghubungi pemula itu. Bikin kolam sampai dua kali, tiga kali, empat kali. Gagal terus. Akhirnya. Terakhir gak mau repot. Telepon Pak Tristok. Jadi anu. Perencanaannya itu dilimpahkan buruk di gambar. Iya. Di gambar. Lalu yang itu Pak Rondi yang kedua. Edukasi mengenai ikan. Berarti kan ini selok terbukti. Bahwa penyebab. Teman-teman kan ikannya sering sakit. Ini hampir dua tahun. Gak sakit. Gak ada masalah. Jadi karena mau beli ikan gak berani. Gak berani. Ikannya dua tahun cuma ini. Karena ditinggal pergi terus. Terusnya lama. Jadi saya gak berani nambah ikan salah sekali daripada resiko. Terus puasanya tertib di sini. Jadi. Oh ikannya puasa. Ikannya. Senen Kamis. Dan dulu sering saya edukasi. Cuman ya saya salah. Beliau tanya ke saya. Makannya gimana. Kalau kemarin baru kan harus sedikit-sedikit. Itu diterapkan sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sekarang gak pernah puspakan. Gak pernah. Dua hari sekali. Dua hari sekali. Senen Kamis. Tapi efeknya yaitu ikan pasti sehat. Air pasti bagus. Cuman minusnya pertumbuhan ikannya. Ikannya kurang. Lama. Tapi kan beliau kan seneng. Gak ada misi. Kalau saran saya ini ditambah. Karena kolamnya sudah bagus ya. Kalau koleksi ikan koinnya biasa-biasa kan sayang. Minimal ya. Yang kualitas. So contest lah. Oh gitu. Oh gitu. Suami misalnya itu punya sol. Kayaknya saya punya ajar itu. Saya kan bilang ke suami misalnya. Saya gak mau jenset yang berisik. Oke. Sip. Mantap. Saya mau speakernya yang keren. Dibawain JBL. Mantap suaranya. Berarti untuk rekan-rekan yang mau punya hajatan ya. Iya. Yang mau ada punya hajatan. Ini wilayah mana saja. Mungkin Jawa Timur dulu ya. Jawa Timur. Setelahnya masih area Surabesi-Dualan Jawa. Bojok-bojok, Pak Suruan, Padana sekitarnya. Kalau mungkin untuk ke daerah kayak Erlawi masih belum sih. Untuk Suranya boleh. Tapi kalau untuk SDP Wedding masih belum. Berarti kita nanti bisa minta nomornya. Boleh. Terus bisa ditampilin di YouTube ya. Nanti kalau teman-teman penggobikoi mau nyunat no. Mau mantu. Bisa, Pak. Aku kalau itu nggak harus begitu juga. Atau punya event-event yang wajib. Iya. Mau nikah lagi mungkin ya. Gak sih bisa. Itu. Jadi, time-nya juga macam-macam, Pak Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Mau kelas berapa, mau kelas berapa ada semuanya. Jadi, bisa mengikuti budget yang ada. Disesuaikan. Disesuaikan. Saya pernah dengar terbesar itu sampai berapa meter waktu itu bikin tendanya. Ada untuk pengajian akbar 20-20. 20-20. Jadi betul banget. Oke. Kayak di gedung. Kayak di rumah itu lah. Oh. Ada tiangnya yuk. Di murungnya kayak. Jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Jadi, pokok. Mantap deh. Kalau disen. Oh, anak rupa. Sama. Anak rupa. Anak rupa. Disen. Pak Roni. Wedding. Misalnya. Balang, sayang. Oke, terima kasih waktunya. Hari ini sudah kita diberi waktu untuk main-main ke sini. Untuk meliput kolamnya yang luar biasa. Jernih. Pak Trisno juga terima kasih. Sudah mau ditemui hari ini. Biasanya kalau minggu itu khusus waktu untuk istri. Tidak mau diganggu-gugat. Oke. Terima kasih teman-teman. Para subscriber Koi TV Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Koi TV Indonesia. Dan channelnya Om Trisno Koi. Agar kalian bisa menambah wawasan. Menambah ilmu tentang kolam ikan koi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!